Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi itu dipunyai oleh NO Islam yang rukun begitu, sampai kemarin kan ribut-ribut masalah kata kafir dan kata non muslim NO kan membuat terminologi membuat istilah yang membuat adem gitu, ya sebutannya non muslim nah itu seperti itu, diribut ke yang ribut ke, rarti tasrif dan seterusnya belum lagi masalah mufrat jamah, gak ngerti kembali ke akar masalah saya jawab signifikansinya, sangat signifikan ya, sangat penting tujuan apa? tujuannya agar terbina dan terwujud serta lestari Islam yang rahma hidup berdampingan dalam bingkai NKRI dan kita sangat Alhamdulillah bersyukur karena sudah tidak lagi hanya di Indonesia tetapi di luar negeri NO sangat banyak yang terbaru di PCI NO Belanda itu kemarin ada kajian Islam Nusantara tetapi sayang artikel saya sudah keluar dari deadline jadi tidak tidak bisa masuk di sana nah itu seperti itu itu ratusan artikel tentang Islam Nusantara ini artinya semangat anak muda peneliti-peneliti masyarakat di berbagai belan dunia tidak hanya Nusantara tidak hanya Indonesia itu luar biasa ini menunjukkan penting itu begitu dan saya yakin setiap manusia kalau ingin ditanya ingin hidup rukun berdampingan tidak ada yang ingin hidup kok perang nanti saling konflik membunuh saya kira tidak ada dan NO menjaga itu nah oleh karena itu maka bagaimana mengukur keberhasilan ini ini perlu diadakan riset tidak bisa dengan klaim atau jawaban fujaatan instantly tiba-tiba saya jawab ini berhasil ini belum tidak bisa sama juga saya malah menebar kebohongan mengatakan kan namun sekali lagi saya sudah sangat bersyukur di berbagai lapis baik di tingkat PB hingga pada di tingkat ranting itu bahkan anak ranting itu geliat dari movement atau harakah dari NO itu luar biasa bahkan ada beberapa teman di PB itu yang tidak hanya bergerak di pendidikan tapi di kesehatan mereka ada yang terjun ke Kalimantan anak-anak muda kebetulan ada yang adik kelas saya jadi saya tahu nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan demikian terima kasih lebih dan kurangnya mohon maaf kembali ke moderator terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati